Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat semuanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan Hai apa keuntungan dan kelebihan serta praktisnya kita menyimpan video di YouTube baik itu video yang bersifat pribadi ataupun video-video yang sifatnya untuk informasi bagi orang banyak diantaranya adalah video untuk pembelajaran ataupun video-video lain yang sifatnya untuk memberikan wawasan baru bagi teman-teman kita baik sahabat-sahabat semua sebelum kita lanjutkan ini perkenalkan diri saya dulu ya mungkin teman-teman ada yang belum belum lebih mengenal saya jadi langkah baiknya kita saling kenal kalau tak kenal maka tak sayang Oke channel saya utuh-utuh halus Jambur Banjar ya atau Haji Banjar nah baik sahabat-sahabat semua pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan sekaligus mengajak sahabat-sahabat juga untuk mengamankan video kita di samping mengamankannya melalui Google Drip ya Nah kita juga bisa menyimpannya di YouTube karena ada banyak keuntungan ya Nah kalau kita simpan di komputer bisa hilang terhapus komputernya rusak ya Nah kalau kita simpan di Google Drip bisa juga tapi banyak makan kota ketika kita anak mengambilnya lagi susah sukar juga untuk membagikan dan mempublikasikan Nah kalau di YouTube kita lebih praktis dan lebih mudah saat ingin menonton lagi bahkan gratis ya karena banyak Hai apa namanya ya provider-provider yang menggratiskan ketika kita menonton YouTube Nah para kesempatan kali ini saya akan sampaikan ya yang pertama ketika kita upload video pembelajaran kita atau video apapun Hai maka video itu akan aman tersimpan dan kita bisa men-settingnya untuk pribadi atau untuk dipublikasikan jadi kita dengan mudah bisa membagikan kembali video itu hanya dengan beberapa kali klik kalau kita simpan di komputer kita susah kembali untuk mencari bahkan bisa hilang ya Nah jadi mudah untuk dibagikan yang kedua tidak banyak menggunakan kota ya Kenapa tidak banyak menggunakan kota bahkan gratis ada provider yang menggratiskan apalagi pakai WP ya WP WP gratisan kita bisa dengan mudah mengirim ke teman kita dan tidak banyak juga menggunakan kota ketika kita menggunakan kota paket kita Kenapa karena di YouTube itu sudah bisa menyesuaikan format file-nya kalau kita kirim video ke YouTube itu satu GB maka kita bisa menontonnya kembali dengan eh format-format yang kita inginkan misalnya 3G ya MP4 dan lain-lain bahkan gratis untuk menonton di YouTube jadi untuk kota tidak jadi masalah untuk tayang di YouTube ya Nah bahkan gratis banyak yang gratis Hai kemudian lagi di samping itu kita akan bertambah temannya ketika video dipublikasikan di YouTube dan ada yang menonton tentu ada yang akan komen ada yang subscribe ya Nah maka disini kita akan menambah sahabat-sahabat baru saling bertukar pengetahuan saling bertukar informasi Nah ini adalah salah satu media silaturahmi di media elektronik ya selain selain kita menggunakan WA dan menggunakan juga Facebook ya Nah jadi di YouTube itu lebih lebih apa namanya lebih spesifik ya lebih lebih khususan begitu ya rasa-rasanya lebih lebih kuat ikatannya ya ketika kita saling mendukung saling informasi melalui YouTube ini jadi kita akan bertambah teman Nah ada keuntungan finansialnya juga jika dikembangkan jadi YouTube ini memotivasi kita untuk berkreasi ya untuk berkreasi jadi yang kreatif nanti kalau jumlah pengunjung dan subscribenya itu banyak biasanya sekitar 1000 subscribe dan 4000 jam tayang maka kita bisa didaftarkan untuk kerjasama dengan sponsor-sponsor perusahaan dan kita akan mendapatkan keuntungan atau apa namanya ya gaji ya dari tayangan-tayangan iklan itu perkliknya berapa jadi mungkin kawan-kawan yang sudah berhasil itu pemula ya yang pertama kali itu bahkan ada yang satu tahun itu bisa langsung komunikasi bahkan kurang dari satu tahun ya dan hasilnya gaji pertama mereka perbulannya itu rata-rata di atas satu juta ya Nah kalau sudah terkenal itu ya bisa beli pesawat terbang ya ada teman-teman kita sesama youtuber juga akan bisa beli pesawat terbang tapi itu yang profesional kalau kita amatiran ya jadi untuk sekedar mudah berbagi dengan teman-teman saja dan menambah persahabatan saja nah nah jadi inilah keuntungan-keuntungan ketika kita membagikan video kita melalui aplikasi YouTube ini dari nyambah Google juga kan nah karena banyak keuntungan ini saya akan membagikan cara untuk sahabat-sahabat semuanya caranya bagaimana mengaktifkan ah channel YouTube ini ya Nah saya akan bagikan langsung ya caranya mudah saja bagi sahabat-sahabat semua yang mempunyai akun Gmail itu sudah otomatis bahwa saudara itu punya akun YouTube hanya saja belum diaktifkan mungkin belum aktif itu karena belum pernah upload dan belum pernah login ke YouTube nya belum pernah mensubscribe orang lain kalau sudah pernah subscribe atau berlangganan di YouTube YouTube sesama youtuber itu berarti akun Anda sudah aktif nah tinggal upload video Anda saja lagi dan upload sebanyak-banyaknya ya siapa apa yang bisa begitu nah tinggal di itu bisa dibagikan ke teman-teman dipublish ya dipublikasikan video yang bersifat pribadi bisa di setting ke pribadi nah bagaimana caranya kita langsung ke caranya oke sahabat-sahabat semua Nah untuk bisa masuk ke YouTube kita harus menggunakan brosur apapun ya berambah-perambahan internet apapun saya biasanya menggunakan Chrome ya Nah kita buka Chrome kita buka Chrome mana saya ini ya oke Nah setelah kita buka Chrome kita ketik di Google sini YouTube nah ada YouTube dashboard terserah ya yang mana aja atau YouTube saja Nah setelah diklik maka akan masuk ke tidak tahu saya klik YouTube aja langsung di sini ada YouTube klik YouTube nah nah ya Nah karena saya sudah sudah login jadi di brosur saya ini sudah login nih ini login saya ya boleh dicek nah Oh Haji Banjar ini email saya sudah login dah masuk maka kita langsung masuk ke akun Google YouTube kita nah ini akun YouTube kita YouTube saya ini ya nah sahabat-sahabat ini YouTube saya channelnya jadi bisa langsung masuk ke channel channel nah kita langsung aja klik channel Anda untuk mengaktifkan langsung klik channel Anda jadi kalau belum aktif nanti ikuti perintahnya nah kalau sudah seperti ini ini sudah berada di channel Anda ya nah ini sudah saya isi dengan foto saya juga ini sudah saya isi dengan foto saya Bapak Ibu tinggal sahabat-sahabat sahabat-sahabat semua tinggal masukkan foto sahabat sesuai dengan nama-nama sahabat semua buah boleh nama sendiri boleh nama orang boleh nama instansi atau nama apa saja dan ini bisa diganti-ganti ya tapi kalau diganti-ganti bingung teman-teman mencari kan nah jadi kalau nama itu ya usahakan untuk tidak diganti-ganti nah kalau sudah seperti ini berarti Anda sudah berada di channel YouTube langsung aja upload untuk mau upload video baru klik disini nah ya oke upload video baru nah jadi kalau belum ada video berarti belum aktif channel kita jadi harus diaktifkan dengan upload video upload video oke nah nanti ikuti perintah di dalam proses upload itu dah sebagai dasar-dasar ketika kita mulai mengaktifkan channel kita nah pilih file kita arahkan file kita simpanannya dimana saya penyimpanan saya adalah disini untuk semua file-file yang telah saya upload ke YouTube dan akan saya upload ke YouTube ada di direct story folder ini nah folder rekaman dan video screen recorder nah kita tinggal klik pilih salah satu file disini ya Nah kita pilih salah satu nah kalau sudah nanti akan muncul saya tidak akan mengupload karena saya bisa saya upload satu aja coba sebagai contoh nanti dibatalkan ya misalnya saya upload apa saja guru ya oke nah klik ini misalnya nah oke ini foto saya lari-lari ya Nah sebenarnya background belakang bisa diganti ya cuma kayak saya tidak mau udah pengen repot-repot biar ya apa yang penting tampil saja saya ya nantilah saya ganti background belakangnya akan enggak apa Oke udah buka lah kita pilih kita buka format file tidak palet berarti masih di dalam proses pengoploatan ya masih ada proses upload nah kita buka lagi coba upload video pilih file contoh yang ini aja nah ini masuk berhasil kita tunggu nah jadi kita tinggal ikuti perintahnya saja sahabat-sahabat semua judulnya kita ganti ya kemudian deskripsinya kita ganti nah kemudian baru klik berikutnya oke saya saya batalkan saja ya untuk sahabat-sahabat semua nah nanti ketika itu sudah diisi maka prosesnya akan seperti ini nah ini yang ini ya nah nah ini saya sedang proses mengupload sebuah file di YouTube yang saya judul saya beri saya beri judul energi gratis nah jadi ini menunggu selesai kalau sudah selesai kita bisa setting settingnya seperti ini sahabat-sahabat semua salah satu saya coba ya saya bukakan settingnya kalau sudah selesai kita bisa setting ganti judulnya ya Nah kita ganti deskripsinya kemudian ini harus kita kita setting tidak video ini tidak dibuat untuk anak-anak harus seperti itu kalau ini dibuat untuk anak-anak itu ada spesial video apa namanya YouTube kit ya Nah kalau ini untuk orang dewasa jadi kita setting orang dewasa kemudian tak nah tak ini untuk mempermudah ketika sahabat kita mencari di Google ya jadi tak ini ini kita ketikan sebanyak-banyaknya ketika kata-kata ini diketik di Google maka video kita akan muncul sama dengan deskripsi juga sama dengan judul juga ya tapi kalau tak ini kan kita menggunakan banyak kata kunci untuk bisa menemukan video kita nah setelah itu ada lagi opsi lainnya kalau mau diatur juga nah opsi lainnya bahasa-bahasa Indonesia kategorinya kategorinya pendidikan ya sahabat-sahabat semua nah kemudian tanggal perekaman boleh diisi nah lesensi lesensi ini kalau kreatif ini berarti mudah orang mendownload ya kalau ingin sukar untuk di download maka lesensi YouTube standar orang susah untuk mendownload perlu aplikasi lagi untuk mendownloadnya ya nah kemudian lokasi video lokasi kita merekam ya nah kemudian ini batalkan yang satu ini ini proses berjalan tadi ya kita batalkan saja yang 2% ini oke nah berarti dibatalkan itu yang yang tadi yang saya klik tadi ya nah kemudian sertifikasi kita isi sertifikat kita isi dengan belum pernah ditayangkan di televisi Amerika Serikat ya harus seperti settingnya Bapak Ibu nah kemudian komentar nah kita harus mengaktifkan komentar ini sahabat-sahabat jangan juga diizinkan semua komentar nanti spam masuk nah jadi kita tahan komentar yang berpotensi tidak sopan jadi kita bisa menyaring dan menyetujui atau tidak menyetujui spam yang berpotensi nah pesan apa komen yang berpotensi tidak sopan ya nah jadi sahabat-sahabat jadi pilih tahan komentar yang berpotensi tidak sopan jangan juga di nonaktifkan nanti sahabat-sahabat yang mau komen terhadap video kita tidak bisa mengkomen ya tapi jangan juga diizinkan semua nanti ada yang spam malah masuk juga spam kita tidak bisa menyeleksi nanti oke ini isi teratas saja ya nah aktifkan tidak usah kita isi apa adanya ini juga isi apa adanya nah kalau sudah seperti ini sahabat-sahabat kalau sudah seperti ini ketika video ini sudah selesai di upload nah kita sudah mempunyai link video kita nah ini dia ini kita copy tinggal kita klik ini ya kita klik 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 nah ini berarti link video ini ini video ini akan bisa saya bagikan kemanapun dengan membagikan link ini copy maka ketika saya buka WA misalnya saya buka WA saya ya jadi perlahan-lahan kita buka WA kita tunggu dulu WA nya dibuka sambil buka WA oke mudah-mudahan WA nya bisa dibuka ya oke sambil menunggu WA nya terbuka ya nah jadi ada banyak fasilitas nah kalau sahabat-sahabat sudah bisa menemukan link video yang sobat ibu bapak adik-adik semua copy paste berarti itu sudah sukses untuk membagikan video ya nah disini juga kalau sahabat-sahabat semua tidak ingin video ini ditonton orang maka ini bisa disetting ke pribadi disini setting pribadinya ya kita cari punya saya yang lain yang tidak terjadwal oke kita tunggu dulu nah misalnya ini publik kan ini publik nih saya tidak ingin video itu ditonton misalnya video yang mana yang saya tidak mau ditonton misalnya ini biar coba dulu yang ini ya oke nah kalau video kita itu tidak ingin ditonton sahabat-sahabat kita gampang nah tinggal kita pilih mau apa nih visibilitas ya nah kita pilih pribadi maka tidak ada seorang pun yang bisa membuka video kita nah kalau kita setting tidak publik maka hanya orang-orang yang kita berikan link video kita di atas tadi yang mempunyai link itu saja yang bisa membuka video kita kalau publik maka bila orang mengetik tak ini ya nih kata-kata ini kata kunci ini diketik di google maka orang itu akan bisa menonton video kita apabila publik siapapun akan bisa menonton orang yang mau menonton akan bisa menonton kalau tidak publik maka hanya orang yang mempunyai link video kita yang bisa menonton kalau pribadi siapapun tidak bisa menonton nah jadi sahabat-sahabat semua ya nah jadi kalau sudah bisa mengupload video ke youtube berarti sahabat-sahabat semua sudah mudah untuk berbagi pengetahuan berbagi pengalaman dengan orang lain dengan anak-anak dengan siswa ya dengan sahabat karib semuanya dan juga bisa saling tambah sahabat nah kalau sudah ya kalau sudah kalau sudah bisa mengupload tingkat lanjutnya kalau sudah banyak punya video kita bisa mengecek kondisi channel kita melalui youtube dashboard klik di google ketik youtube dashboard ya nah ketika ini muncul nah ini youtube dashboard namanya nah kita bisa mengecek berapa subscriber kita saat ini saya punya subscriber atau pelanggan 327 ya kemudian kita juga bisa melihat nih lihat subscriber kita pendukung kita ada yang unsubscribe ada yang subscribe dilihat disini ya bisa kita cek disini mereka subscribe kita atau sudah unsubscribe dia cek disini dan tampil disini selama mereka tidak mematikan tampilan subscribernya ya nah jadi sahabat-sahabat semua kita juga bisa mengecek video kita yang paling laris di internet itu yang mana ini video kita yang terlaris di komentari orang ya nah sahabat-sahabat nah kita bisa analisis juga nah ini tadi kan saya janji mengirimkan ke WA saya kirim misalnya ini di ke sahabat saya video linknya tadi ke WA kontrol paste nah maka link ini bisa dibuka di melalui ayu melalui SMS melalui di apa namanya Facebook atau dimanapun bisa dibuka langsung menuju ke video kita tinggal klik langsung jadi kalau ini sudah kita kirim ya saya tidak kirim dulu nanti dibaca orang ya tonton orang nah kita kembali ke dashboard untuk tingkat lanjut kalau sudah bisa mengupload video ya nah kemudian kita bisa cek komentar ada berapa jumlah komentar yang belum kita tanggapi akan muncul di komentar sini saya ada dua komentar baru yang belum saya tanggapi ya oke kemudian kalau ada yang spam bisa dilihat disini apakah ada komentar yang spam yang berpotensi tidak kesopan ada disini nah saya mempunyai pesan spam sekarang satu dua tiga empat nah kenapa spam karena mungkin mereka copy paste atau memang komentar yang membabi buta sehingga dianggap teroris oleh YouTube jadi dianggap tidak kesopan lalu masuk ke spam nanti akan saya terima saja kalau komentarnya bagus ya oke nah ini komentar ya analisis kemudian playlist nah kalau sudah banyak punya video kita harus bikin playlist supaya tidak bingung karena kan video kita tuh macam-macam ada video pembelajaran ada video memasak ada video hiburan ya nah jadi kita buatkan playlist dan ketika kita menggunakan playlist kita akan bisa memutar beberapa video secara berkelanjutan atau bisa juga putar kita buatkan playlist putar semua video bisa juga ya nih saya punya seperti ini semua video saya masukkan diputar semua video sebagian masuk tutorial sebagian masuk materi kegiatan belajar mengajar saya sebagian masuk di koleksi unboxing nah jadi sampai-sampai semua bisa bikin ininya kalau sudah kebanyakan video kalau cuma videonya satu ya tidak usah pakai playlist ya oke kita kembali lagi ke sini udah komentar sudah ya nah ada juga subtitle nah monetisasi namanya ya saya baru ingat monetisasi itu apabila sahabat sudah mempunyai 1000 subscriber dan mempunyai 4000 jam tayang nantinya akan diajak Mbah YouTube untuk bergabung di apa namanya di perusahaan mereka untuk menampilkan iklan-iklan ya nanti kita akan diberikan imbalan terhadap tayangan-tayangan di video kita hasil 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 karya cipta kita ya kita akan dihargai nah sahabat-sahabat nah kira-kira ini saja yang dapat saya sampaikan jadi saya sampaikan kembali bahwa meng-upload video di YouTube itu mempunyai keuntungan-keuntungan yang sangat banyak ya di samping untuk mengamankan file kita kita mudah untuk membagikannya dan juga akan mendapatkan finansial atau keuntungan-keuntungan apabila kita bagus mengelola channel YouTube kita nah jadi siswa-siswi semua juga dipersilahkan ya untuk bergabung semuanya di YouTube kita bisa silaturahmi saling komentar saling menilai saling memperbaiki jangan sampai ada hal-hal negatif yang dimasukkan ke dalam YouTube ini nanti kita kena klaimah kita ya nah saya aja sudah kena klaimah kita berkali-kali dan terpaksa saya hapus yang kenanya ya bagian-bagian yang kena klaimah kita audionya yang kena saya hapus audionya tapi setelah banyak yang nonton ya kalau sudah tidak ada yang nonton baru saya hapus oke sahabat-sahabat semua kira-kira untuk informasi dan berbagi pengalaman untuk saat ini sampai disini dulu sahabat-sahabat semua mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalau ada yang ditanyakan silahkan komen di kolom komentar nanti di video saya ini di bawah ya saya aktifkan kita saling silaturahmi saling memperbaiki oke demikian saya akhiri ini mudah-mudahan ada manfaatnya